Rangga Widjaya Berawal dari sebuah mimpi basah, Rangga Widjaya dengan seorang wanita misterius, membuat pria itu terus-menerus bertanya-tanya, siapakah wanita itu? Hatinya terus berkecamuk tidak karuan, mengingat mimpinya setiap malam yang selalu hampir sama. Mas? Oh, Mas Rangga! Desah seorang wanita sangat cantik tanpa busana telah menggoyang tubuh Rangga penuh gairahnya yang mematikan. Lirikan mata dan merah bibirnya, menambah keringat Rangga terus bercucuran membasuh nikmat yang dia lalui setiap malam. Terbangunlah Rangga dari tidurnya, nafasnya memburu naik turun. Kedua pasang matanya menata pada dua sahabatnya yang tengah tertidur pulas di dalam kem. Karena cuaca begitu ekstrim, menjadikan mereka harus bermalam di cemuruh kandang. Biasanya aman-aman saja, Mas. Tapi malam ini memang cuaca tidak bersahabat. Ditunggu saja sampai nanti subuh. Tegas salah seorang petugas yang menunggu pintu gerbang pendakian. Baiklah, kita tunggu saja sampai subuh tiba, Om. Tegas Ega dan masuk kembali ke dalam kem yang mereka dirikan di sekitar kawasan pintu gerbang. Cuaca sangat dingin, Rangga berjalan mendekati Ega. Lo sudah bangun? Sejak tadi gue belum tidur, enggak. Jawab Ega membuat bulu kuduk Rangga bergidik, padahal barusan Rangga melihat kalau kedua sahabatnya itu tengah tidur nyenyak di sampingnya. Kenapa? Tanya Ega aneh pada temannya yang berkeringat dingin itu. Enggak. Tegas Rangga dan kembali berbaring dengan jaket tebal meringkuk di dalam sarung. Arman hanya menggeliat dan masih dengan posisi miring meringkuk kedinginan. Dih, ini orang nyenyak banget tidurnya. Gerutu Ega melihat Arman yang sudah ngorok sejak tadi. Gue nyari kopi dulu, deh. Lo mau enggak? Tanya Ega kepada Rangga. Oke, yang super panas ya. Rebus sendiri sono. Timpal Ega beranjak dari dalam kemp menuju warung di ujung jalan yang memang kebetulan masih buka. Rangga masih terus mengingat-ingat tentang mimpinya yang aneh itu. Sudah tiga malam dirinya dihantui dengan mimpi basah yang sama dengan wanita yang sama pula. Sementara Rangga tidak mengenal wanita misterius yang memiliki daa tarik menawan itu. Bu, kopinya tiga. Ucap Ega kepada ibu penjual kopi. Ia, mas. Mau mendaki, mas? Tanya ibu itu. Iya, bu. Bertiga? Iya. Kenapa enggak genap, mas? Maksudnya apa, bu? Iya, biasanya kalau mendaki jangan ganjil, tapi genap. Giar selamat, mas. Tegas ibu warung itu lagi menjelaskan. Oh, itu mitos palingan, bu. Ya, wes. Hati-hati. Yo. Baik, bu. Terima kasih. Sahut Ega sambil menyodorkan uang dan membawa tiga gelas plastik kopi ke dalam kemp lagi. Langkahnya terasa sangat berat karena suasana yang memang sangat dingin hingga menusuk tulang dan sum-sum. Nih, kopinya. Kau tegur Ega kepada Rangga yang ikut bangkit untuk meminum kopi panas. Pas. Apanya? Tanya Ega. Kopinya lah. Masa dinginnya. Ketus Rangga membuat Ega sedikit tersentil. Tuh, bangunin Arman. Ngopi enggak? Rangga bergeser untuk membangunkan temannya yang sangat pulas tertidur, seakan tubuhnya tidak merasakan dingin yang menusuk. Man! Man! Arman! Kopi! Em, tinggal aja. Gue ngantuk. Ketus Arman sembari membenahi sarungnya. Habisin! Enggak! Gue melek terus dong! Sahutnya. Iya, sekalian berjaga-jaga. Bentar gue buang air kecil dulu. Ucap Rangga meninggalkan Ega dan juga Arman di dalam kamp. Rangga masuk pintu gerbang pendakian dan berjalan ke sisi kiri untuk ke toilet. Pria itu terkejut hingga meloncat, saat air dingin menyentuh kulitnya. Sial! Dingin banget! Umpatnya sambil berjalan keluar toilet menuju ke tempat kampnya lagi. Tanpa sengaja, Rangga berpapasan dengan petugas yang menunggu tadi sore. Dari mana, Mas? Dari toilet, Om. Oh, kalau mau ngopi, di pos ada kompor dan bahan untuk membuat. Ucap petugas itu menawari Rangga untuk membuat kopi di posnya. Sudah beli barusan, Om. Hah? Jam segini buka di mana? Tanya petugas penasaran. Tuh, di seberang jalan. Maaf, Mas. Biasanya jam segini? Semua warung dan rumah makan sudah tutup sejak sore tadi. Apalagi mereka tidak tinggal di sini. Tegas petugas membuat bulu kuduk Rangga bergidik takut. Ya sudah, Om. Saya balik ke teman-teman dulu. Rangga berpamitan kepada petugas itu menuju lokasinya bertenda. Gak, lo tadi beli kopi di mana? Tanya Rangga yang tiba-tiba nyelonong masuk. Ngapain sih? Lari-lari gak jelas. Ya, gue tanya. Lo beli kopi di mana? Tuh, di seberang. Tunjuk Ega membuka sedikit tendanya. Rangga mengeluarkan kepalanya dan celingak-celinguk menatap ke sembarang arah. Tidak ada satu warung pun yang buka. Rangga kembali masuk ke dalam dan menatap Ega. Kenapa? Kata petugas barusan, jam segini semua warung di sekitar sini sudah tutup sejak sore. Apalagi mereka tidak tinggal di sini. Ha! Yang bener, lo! Jangan menakuti gue, lo! Timpal Ega yang memang sedikit arogan itu. Gue gak nakuti, lo! Cuma itu tadi yang bilang pak petugas berjaga di pintu itu. Karena penasaran, Ega membuka tendanya dan melihat fokus ke arah yang tadi dia hampiri. Benar saja, tidak ada satu warung pun yang buka. Apalagi ibu-ibu parubaya yang duduk di pelataran warungnya, juga sudah tidak ada. Berkali-kali Ega mengucek matanya, agar terlihat jelas pemandangan di depan sana. Kenapa? Tanya Rangga. Bukannya menjawab, justru Ega meringkuk masuk ke dalam sarung miliknya. Rangga masih menatap aneh pada temannya itu. Kopinya tidak dihabiskan, Gah? Habiskan saja sendiri. Timpal Ega. Karena malas, Rangga akhirnya ikut meringkuk tidur bersama teman-temannya. Dalam hitungan menit, Rangga kembali terbawa ke alam mimpi yang penuh misteri itu. Sosok wanita cantik yang menemaninya tiga malam ini, datang lagi membangkitkan gairahnya. Mas? Mas Rangga! Panggil wanita dengan rambut terurai panjang kepada Rangga penuh gairah. Dengan lembut wanita itu, memeluk dan mencium setiap lekuk tubuh Rangga, membuat pria perjaka itu menggeliat dan menggelinjang karena nikmat dan geli. Dua pegunungan ranum yang seksi dan berisi mendesak penuh di dada pria itu. Dengan perlahan, wanita itu memegang kedua tangan Rangga dan menaruhnya di atas pegunungan ranum miliknya. Rangga masih terkejut dan bingung dengan apa yang dia lakukan saat ini. Wanita cantik itu memajukan salah satu benda kenyal miliknya ke arah wajah Rangga dan membuat pria itu dimabukan oleh semua sentuhannya. Sedikit ragu, Rangga memberanikan diri untuk mencium dan menyentuhnya. Senyum manis terlihat jelas di wajah wanita misterius yang kini sudah bermain hebat di atas Rangga. Desah Rangga hingga terdengar di telinga kedua temannya, yang menjadikan mereka terbangun dan masih menatap aneh pada temannya itu. Rangga! 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 Bangun! Ega terus menggoyang-goyangkan badan Rangga yang masih belum terbangun. Arman ikut bingung, melihat ekspresi wajah Rangga yang mirip dengan orang tengah bercinta. Rangga! 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 Bab pertama, rencana pendakian lawu. Man, liburan semester kepuncak yuk! Ajak Rangga yang saat itu masih sibuk dengan sepatu barunya. Kapan? Sudah lama nih, otot-otot kaki gue minta dilemesin. Sahut Arman membuat semangat Rangga. Gimana minggu depan? Oke deh, gue ngikut aja. Hayo, gue mau ditinggalin nih. Sahut Ega yang tiba-tiba nongol dari belakang. Orang asik sama biduan kampus, ngapain diajak? Timpal Rangga membuat Ega metoyor kepala temannya itu. Kapan? Mendaki? Tanya Ega lagi membuat kedua temannya itu melongo. Kemana? Arjuna? Ega kembali berceloteh. Nggak! Kali ini gue mau ngajak kalian ke lawu! Lawu! Sahut Ega dan Arman secara bersamaan. Ketiganya berkuliah di sebuah universitas ternama di kota Solo. Walau begitu, mereka belum pernah merasakan pendakian di puncak lawu yang konon terkenal panjang dan banyak kerintangannya. Namun begitu, di sana kita juga akan disuguhi sunrise fajar yang begitu indah. Gue juga penasaran deh. Pingin banget mencapai puncaknya. Arman semakin menggebu-gebu ingin segera merasakan dinginnya cemoro kandang. Seketika ketiganya tergelak setelah saling menatap. Rangga kembali ke tempat duduknya untuk menyiapkan beberapa materi pelajaran yang akan disampaikan oleh dosen kesayangannya, Budesi. Dia adalah dosen termuda dan cantik di fakultasnya. Siapa yang tidak tertarik kepada dirinya termasuk Rangga dan kawan-kawan. Selesai mata pelajaran, mereka bertiga pergi ke parkiran menaiki motor masing-masing dan pulang. Kemana nih? Tanya Arman menghentikan motornya. Ke rumah Rangga aja, bisa cuci mata sama Melly. Sahut Ega yang kembali ditoyor oleh Rangga. Sakit tahu. Enak aja, adik gue lo jadiin mangsa. Sahut Rangga membuat Arman menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga pergi ke rumah Rangga untuk sekedar santai dan ngobrol Ria di dalam kamarnya. Lo pernah enggak sih? Berkayal bisa mencium Budesi? Tanya Ega yang selalu mesum. Otak lo selalu kotor. Kapan-kapan harus dicuci di pencucian mobil? Ketis Arman kepada temannya itu. Melly! Sapa Ega yang melihat adik dari Rangga itu pulang dari sekolah. Apa kakak-kakakku yang jelek? Sahut Melly menatap teman kakaknya itu dengan sangat kesal. Seketika Arman tergelak karena umpatan dari Melly barusan kepada Ega. Man, lo tahu di mana buku ilmiah gue? Tanya Rangga kebingungan mencari tasnya. Mana gue tahu? Ketus Arman. Bantuin gue, besok dikumpulin. Ajak Rangga kebingungan. Nyusain orang santai aja, lo! Arman semakin kesal dan ikut membantu mencari paket milik Rangga. Ega yang terlihat biasa saja, berjalan pergi ke kamar Melly yang masih berganti pakaian. Kak, Ega! Ngapain? Melly kaget karena tiba-tiba pria tampan dan mesum itu masuk ke dalam kamarnya. Ega dengan cepat memeluk tubuh gadis sembilan belas tahun itu dan menciumnya. Siapa yang tidak tergoda oleh pesona Ega yang tampan dan luar biasa? Dengan manis Ega mencium manis lembut bibir Melly dan menidurinya. Dua pegunungan ranum yang masih kencang dan bulat itu diremas lembut dengan penuh gairah. Dengan penuh gemas, Ega mulai mencium dan menyentuh dengan penuh kelembutan pegunungan milik Melly. Kak, Kak Ega! Oh, Kak Ega lakukan! Desah Melly yang sudah biasa disetubuhi oleh Ega. Sementara Rangga dan Arman tidak tahu menahu masalah hubungan adiknya bersama temannya itu. Sementara Rangga dan Arman masih sibuk dengan buku ilmiah milik Rangga yang hilang. Nggak! Ini punya lo! Tanya Arman menenteng selendang berwarna hijau dari balik lemari. Rangga masih bingung, langkahnya lambat menghampiri temannya. Kayaknya bukan deh, Man! Apa milik Melly? Rangga menerka-nerka. Wangi banget deh, enggak! Arman mencium aroma wangi selendang penuh keanehan. Cium deh, Man! Lo tahu aromanya? Tanya Rangga yang ikut mencium. Bunga kantil! Benar! Terus, dari mana ini asalnya? Rangga masih berpikir. Tiba-tiba Rangga mengingat sesuatu. Semalam dirinya tengah bermimpi, bertemu dengan seorang wanita cantik memakai selendang hijau dengan rambut terurai bebas berjalan mendekati dirinya. Dengan liarnya, wanita asing itu menggoda dan merangsang remaja perjaka itu. Den, hatinya seketika gusar. Apakah semalam bukan mimpi? Rangga semakin kebingungan dan cemas. Seketika dia ingin segera berangkat ke lau malam ini juga. Kita ke lau nanti malam. Yuk! Cilah! Ngapain mendadak? Gerta Arman Kalau kalian tidak mau ikut, aku akan berangkat sendiri. Tegas Rangga membuat Arman kebingungan. Dia mencari-cari Ega yang sejak tadi sudah hilang entah kemana. Gah! Ega! Ngapain sih? Sahut Ega yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar Melly. Ngapain lo? Dari kamar itu bocah. Dia sudah dewasa? Man! Bukan bocah lagi. Maksud lo? Tanya Arman mulai curiga. Sudah, jangan bahas Melly lagi. Ngapain tadi teriak-teriak? Tuh, Rangga gila. Gila kenapa? Tanya Ega yang berekspresi aneh. Dia mau ngajakin muncak nanti malam. Gue mau aja. Sekarang pun siap. Tegas Ega berjalan ke depan menemui Rangga. Tata tapi, Gah! Teriak Arman kepada Ega yang ternyata juga sama gilanya dengan Rangga. Kapan? Kita muncak! Teriak Ega kepada Rangga yang masih mengamati selendang berwarna hijau itu. Nanti malam! Tapi Arman gak mau! Biarkan saja orang gila itu. Kalau lo mau, kita berangkat berdua nanti malam. Oke! Sahut Ega santai. Eh, kalian mau ninggalin gue? Tanya Arman kepada kedua temannya. Kita gak ngajak orang penakut? Sahut Ega malas kepada Arman. Enak saja! Gue ikut! Yang bener! Nanti nyariin mamak lo! Ketus Ega kepada Arman yang benar-benar penakut. Arman perkasa tidak pernah takut kepada siapapun, termasuk setan penunggulau. Hast! Mulut lo tolong dijaga, man! Gertak Rangga kepada Arman yang asalnya plos. Ya sudah, sekarang kita persiapkan untuk berangkat nanti malam. Ingat! Jangan sampai telat! Tegas Rangga kepada kedua temannya yang sudah berpamitan. Yuk! Sahut Arman dan juga Ega secara bersamaan. Kakak mau kemana? Tanya Melly kepada Rangga yang nampak sibuk mengepak barang dan ransel miliknya. Muncak! Sekarang? Iya! Kok mendadak? Tanya Melly aneh. Cerewet! Hah! Hati-hati! Cerewet! Gertak Rangga lagi membuat Melly pergi sambil menjulurkan lidahnya pada kakaknya. Selesai mengepak semua barang dan bekal masuk ke dalam ransel, matanya masih tertuju pada selendang yang tergeletak di atas ranjangnya. Rangga meraih selendang dan menaruhnya ke dalam lemari. Sebelum berangkat, dia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, sejenak melemaskan otot-ototnya sebelum nanti malam bergerilia mendaki tingginya puncak lau. Rangga memejamkan matanya, dalam hitungan detik Rangga tertidur dengan pulasnya. Di dalam tidurnya, pria itu kembali bermimpi ditemui oleh wanita cantik dan manis, mendekati Rangga kembali memeluk dan menciumnya. Panggil aku Dharma, Rangga! Bisik wanita cantik itu di telinga Rangga. Dengan sentuhan lembutnya, membuat Rangga terpejam dan menikmati gairah nafas dari wanita bernama Dharma itu. Tinggallah bersama aku di sini, Rangga! Di dalam mimpi, Rangga tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Pria itu hanya bisa terdiam dan pasrah atas perlakuan manis yang diberikan oleh Dharma. Dharma, izinkan aku ikut bersamamu. Ragamu akan lenyap dari bumi Bopo ini, Rangga! Bab kedua, Via Cemoro Kandang atau Via Cito Rangga masih terhipnotis ke dalam mimpinya. Wanita bernama Dharma itu mulai menciumi tubuh Rangga yang sudah tidak berpakaian lagi. Dengan penuh kelembutan wanita cantik penuh pesona itu mulai menyentuh Rangga hingga tubuh pria itu mengejang mencapai puncak kenikmatan yang luar biasa. Nafasnya terengah-engah menahan kuatnya pesona Nyi Dharma. Rangga terbangun, keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, aroma puncaknya pun terhirup tajam di hidungnya. Rangga masih kebingungan karena mimpinya seperti nyata dan hasilnya pun sangat nyata. Terlihat air puncak miliknya tercecer di atas tempat tidurnya yang membuat Rangga segera mengambil tisu dan membersihkannya. Dia takut teman atau adiknya akan mengetahui dan berpikir yang tidak-tidak. Badannya seperti remuk, setiap kali bermimpi bertemu sosok Dharma itu, seluruh tubuh Rangga seketika terasa sakit dan hancur. Kagetnya lagi, di samping tempat tidur Rangga tergeletak selendang berwarna hijau barusan. Padahal tadi sebelum tidur, Rangga sudah menyimpannya di dalam lemari. Bagaimana bisa, dia berada di sampingnya tidur. Diraihlah selendang itu oleh Rangga, walau setengah bingung dan takut, tidak menyurutkan niat pria itu untuk menemui puncak lau. Kembali Rangga menyimpan selendang hijau itu ke dalam lemari. Tidak lupa dia juga mengunci lemari tersebut agar tidak ada yang tahu. Matanya mengerjap menatap jam di dinding menunjukkan pukul empat sore. Suara riuh motor milik sahabatnya kembali datang di halaman rumahnya. Nampak suara manja adiknya menyapa teman terdekatnya yaitu Ega. Kak Ega! Halo cantiku, kita ketemu lagi. Masa cuma Ega doang yang disapah? Kak Arman gak? Halah Kak Arman jelek, jadi buat apa disapah? Ketus Mellie membuat Ega terkekeh. Enak aja, mama kaja bilang ke Arman paling ganteng. Iya, soalnya serumah yang laki cuma lo doang. Timpal Ega membuat Arman bergidik kesal dan masuk mencari Rangga. Mellie, bikin kangen aja. Bisik Ega kepada adik dari temannya itu. Mellie juga sangat kangen sama kakak, pengen kek siang tadi. Sahut Mellie yang tiba-tiba sangat manja kepada Ega, membuat tubuh lelaki itu seketika menjadi panas. Naik, yuk! Ajak Ega memutar balik motornya. Kemana, kak? Gak usah tanya, ikut aja. Katanya kangen! Tanpa menjawab Mellie mengikuti perintah Ega begitu saja. Remaja 18 tahun itu sudah menikmati indahnya bergula di atas ranjang bersama si playboy Ega. Rangga! Dimana lo? Teriak Arman membuat Rangga kesal dan memukul pundak temannya menggunakan gelungan koran. Ya ampun! Gue kira demit, rupanya lo. Enak aja! Kemana, Ega? Tanya Rangga mengintip melalui jendela. Halah! Playboy darat paling-paling menggoda adik lo ke tempat bakso dulu. Ketis Arman dan masuk ke dalam kamar Rangga. Awas saja macam-macam sama adik gue. Bisa gue gorok itu anak. Gerutu Rangga mengikuti langkah Arman masuk ke dalam kamarnya. Gimana nanti malam? Gimana apanya? Tanya Rangga. Naik-naik ke puncak gunung. Jadi dong! Kenapa? Mau mundur? Siapa bilang gue sudah siapkan beberapa camilan satu ransel penuh. Lo mau muncak apa hal edeman? Diam, lo! Sirik! Rangga hanya terkekeh geli mendengar semua ungkapan dari temannya itu. Nanti kalau Ega sudah balik ke sini, kita akan bicarakan masalah pendakian melalui jalur mana. Soalnya yang biasa dilalui para pendaki yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cito. Lo, gue dengar-dengar jalur Cito nanti kita akan melewati pasar setan. Enggak. Gue takut. Lewat lainnya deh. Takut aja, lo! Oke, kita tunggu Ega gimana enaknya nanti. Soalnya, Ega lebih banyak pengalaman dalam hal ini. Dia banyak informasi dari mana-mana. Ega membelokan motornya di halaman rumahnya yang nampak sepi. Kok kita ke rumah kakak? Tanya Melly penasaran. Iya, katanya kangen. Ega menarik tangan Melly masuk ke dalam rumahnya yang nampak sepi. Karena saat ini kedua orang tua Ega tengah pergi ke rumah neneknya yang ada di luar kota karena sakit, sehingga tinggallah Ega seorang di rumah. Ega membawa Melly masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Remaja 18 tahun itu masih bingung dengan apa yang akan dilakukan Ega kepadanya. Tanpa menunggu lama, Ega langsung memeluk dan mencium hangat bibir Melly, begitu juga wanita itu membalasnya dengan atraksi yang tidak kalah hebatnya. Tangan Ega mulai melucuti seluruh pakaian Melly dan juga miliknya. Setelah puas menciumi bibir Melly, kini Ega mulai menuruni leher jenjang manis milik wanita muda itu hingga tersentuhlah pegunungan ranu milik Melly yang begitu bulat dan kenyal. Segera Ega melahap keduanya secara bergantian. Penuh gemas, sesekali Ega menyentuh dan menggigit ujung pegunungan ranu Melly. Oh, kak! Geli, kak Ega! Oh, lakukan terus, kak Ega! Desah Melly terus berceloteh dengan menjambak kasar rambut Ega yang lebat penuh kenikmatan. Gimana, Mel? Bisik Ega menatap Melly yang sudah terlena. Dilemparlah tubuh mungil dan seksi Melly ke atas tempat tidurnya. Kali ini dia akan melakukannya dengan lebih leluasa karena di rumahnya sendiri. Dibukalah lebar kedua kaki Melly sehingga terbukalah membentang belahan merah muda dengan isi kenikmatan yang menggoda otak pria itu. Ega memejamkan matanya menikmati surgawi milik Melly. Lidahnya bermain lincah dan mencium lembut, membuat Melly memekik dan mendesah hebat. Kakak, lanjutkan, kak! Oh, kak Ega! Shhh, jangan lagi, kak! Runtuk Melly penuh nikmat yang tak bisa ditahan lagi. Ega pun akhirnya melakukannya kepada Melly. Remaja cantik itu sangat mencintai dan menyayangi Ega. Sehingga Melly tidak mau terpisahkan dari jerat cinta dan pesona teman kakaknya itu. Seperti tanpa dosa dan mengingat perjuangan kedua orang tua, mereka melakukannya sesuka hati dengan alasan cinta dan setia. Saat Ega mulai melakukannya, tiba-tiba wajah Melly berubah menjadi wanita dewasa dengan hidung mancung kulit sawo matang berambut panjang begitu cantik dan menggoda, menatapnya penuh kesal dan emosi. Ega menghentikan aktivitasnya, tangannya mengucek kedua matanya karena masih belum percaya dengan apa yang dia lihat barusan. Kenapa, kak? Tanya Melly membuat Ega seketika terkejut. Karena dia tidak berhalusinasi, namun kenyataannya, kini yang ada di bawahnya adalah benar Melly. Bukan orang lain. Enggak, Mel. Dilanjut yuk. Pria itu pun menuntaskan aktivitasnya dan membuat keduanya terkulai lemas di atas ranjang milik Ega. Ega? Bisik seorang wanita dengan nada berat di telinganya. Sontak membuat Ega bangkit dan menatap di sekitar kamar yang tidak ada siapapun. Segera mereka mengenakan bajunya masing-masing dan kembali ke rumah Rangga. Sesampainya di rumah, Melly turun lebih dulu dan masuk ke dalam rumahnya diikuti oleh Ega yang masih cemas dengan kehadiran yang dia alami barusan. Bulu kuduknya merinding hingga ujung lehernya. Pikirannya melayang kemana-mana. Membayangkan siapa sosok yang berada bersama Melly. Ega? Ya ampun! Bab ketiga, persiapan yang aneh. Ega? Ya ampun! Ega melonjak kaget saat Arman menegurnya. Jila lo! Bikin jantungan aja! Ketus Ega dengan sangat kesal. Dari mana aja lo? Sama Melly barusan? Lama-lama gue curiga deh. Apanya? Sahut Ega sambil menggaruh kepalanya yang tidak gatal. Mana Rangga? Tanya Ega menutupi kebohongannya. Tuh di kamar. Masih siap-siap. Oh! Mereka berdua berjalan kembali masuk ke dalam kamar menemui Rangga. Terlihat lemari Rangga kembali terbuka dan selendang berwarna hijau itu menjulur keluar. Enggak! Itu punya siapa? Tanya Ega mengambil selendang tersebut. Seketika Arman dan Rangga terkejut karena barusan selendang itu telah Rangga sembunyikan di dalam lemari dan telah dikunci. Kenapa bisa kembali keluar? Tanpa menjawab, Rangga merampas selendang yang berada di tangan Ega, kemudian memasukkannya kembali ke dalam lemari. Aneh! Timpal Ega. Gue mau nanya sama lo. Gak! Perjalanan kita nanti enaknya lewat mana? Kalau menurut spekulasi sih, enak lewat cemoro kandang. Tapi kita sama-sama belum tahu, lebih baik naik lewat cemoro kandang saja dulu. Lain kali bisa kita coba via cito. Gimana? Boleh juga! Sahut Rangga sambil berpikir serius. Gimana persiapan kalian? Tanya Ega kepada dua sahabatnya. Tenang! Aman! Sahut Arman. Kita jangan terlalu banyak membawa air putih karena berat. Cukup bawa satu botol saja. Jika habis kita bisa isi di perjalanan. Mendengar penjelasan dari Ega kedua temannya itu semakin mantap dan mengangguk. Terima kasih. Jika kita bisa isi di perjalanan. Terima kasih. Terima kasih.